Intro Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jemaah memadati Masjidil Haram Megah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tepat pada hari ke-27 Ramadan, Jemaah Muslim beribadah pada malam Laila Tulqadar atau malam Islam yang diberkati. Melansir Arab News pada 28 April 2022, pengunjung dua masjid suci memenuhi sebagian besar ruang yang disediakan untuk sholat. Otoritas masjid mengatakan mereka memiliki rencana dalam peningkatan jumlah pengunjung masjid yang merupakan situs tersuci pertama dan kedua Islam. Menjelang hari ke-29 Ramadan adalah waktu sibuk lainnya bagi penyelenggara karena para imam mengakhiri pembacaan Al-Quran yang mereka mulai pada hari pertama bulan suci. Kepresidenan umum urusan dua masjid suci melalui badan pelayanannya menyediakan segala fasilitas bagi jemaah. Mulai dari mempermudah pembukaan pintu dan mengatur masuknya jemaah ke lokasi. Jemaah juga mendapat fasilitas pembukaan koridor dan alun-alun masjid, pengoperasian eskalator menuju masjid dan rooftop, serta penyediaan air sam-sam berpendingin dan layanan pimpinan. Semuanya dilakukan untuk menciptakan suasana ibadah yang menyenangkan. Selain itu, Ditjen Kesehatan Megah membenarkan peningkatan persiapan seluruh hari terakhir bulan suci Ramadan yang diperkirakan akan berdampak pada peningkatan jumlah jemaah. Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka akan terus memberikan layanan preventif, kuratif, dan rawat jalan kepada jemaah. Hal ini dilakukan melalui rumah sakit dan pusat perawatan kesehatan primer di Megah dan pusat perawatan kesehatan di Masjidil Haram. Juru bicara resmi Departemen Kesehatan lainnya, Hamad Bin Faihan, mengatakan bahwa 18.000 praktisi bekerja sepanjang waktu. Mereka fokus memberikan layanan terbaik kepada pesiarah dan memastikan kenyamanan mereka. Rumah sakit di Megah juga beroperasi penuh selama Ramadan. Ditambah pusat kesehatan baru di Masjidil Haram dan dua pusat yang sebelumnya bekerja untuk memberikan perawatan kesehatan khusus darurat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share! Terima kasih telah menonton!